Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Amin Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Warasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Wajialni min ibadika sholihin Amin Untuk Akhidah Ahlak Klasika hari ini Yaitu belajar tentang Adab terhadap tetangga dan lingkungan Dalam hidup bertetangga ada yang kita pelajari Yaitu arti hidup bertetangga itu sendiri Dan juga bagaimana adab-adab hidup bertetangga Apa sih bu artinya tetangga itu? Tetangga yaitu orang-orang yang tinggalnya berada di sekitar kita Baik yang seagama maupun yang berlainan agama Berlainan suku maupun berlainan status sosial ekonomi Nah tetangga ini mempunyai banyak sekali keragaman Apa saja keragamannya? Ada keragaman suku Ada keragaman agama Dan juga keragaman status sosial Di dalam hidup bertetangga Pasti kalian menemukan banyak perbedaan suku dan agama ya Dan juga status sosial Misalnya tetangga kalian ada yang dari suku Madura Ada yang dari Sunda Ada yang dari Jawa Kemudian agamanya ada yang Islam Ada yang Kristen Ada yang Hindu dan lain-lain Nah kemudian juga ada status sosialnya yang berbeda Ada yang kurang mampu Ada yang mampu Dan juga ada yang kaya Mengapa tercipta keragaman Suku agama dan status sosial? Nah itu agar kita Tidak membeda-bedakan antar sesama Walaupun kita mempunyai banyak perbedaan dengan tetangga Kita harus bersikap adil Tidak boleh membeda-bedakan Agar terjalin hubungan yang harmonis dan saling Menghormati Dan juga tercipta kerugunan dalam hidup bertetangga Sabda Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yukrim jaru Artinya Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah memuliakan tetangga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Tetangga yaitu Saudara terdekat dengan kita dibandingkan dengan saudara kandung kita Orang yang pertama akan membantu kita ketika kita tertimpa musibah Misalnya kita sedang sakit parah Tidak mungkin kan Kita langsung menelpon saudara kita yang jauh Dan saudara kita yang jauh itu langsung datang ke rumah Itu sangat tidak mungkin Ya kalau jauhnya cuma antar kota Kalau antar pulau kan tidak mungkin langsung bisa datang Nah jadi orang yang pertama kali membantu kita Pasti adalah tetangga samping kanan kiri rumah kita Apa saja bu adab-adab bertetangga Nah yaitu adab bertetangga Yaitu yang pertama selalu berbuat baik dengan tetangga Kemudian memberi kenyamanan Tidak menyakiti tetangga Tidak menyebarkan rahasianya Saling menasehati dan mengarahkan kepada kebaikan Saling bersilaturahmi Dan juga menjenguk tetangga ketika sakit Kemudian adab terhadap lingkungan Nah lingkungan sendiri itu artinya Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia Baik binatang, tumbuhan maupun benda-benda lain yang tak bernyawa Itu semua namanya lingkungan Kita harus menanamkan cinta lingkungan Nah lingkungan ini ada yang di darat Ada yang di lautan Ada juga yang di udara Contohnya lingkungan yang ada di darat Yaitu gunung, hutan dan juga bukit Sedangkan lingkungan yang ada di laut Yaitu seperti sungai, pantai dan juga laut Nah di dalam lingkungan yang ada di darat Lautan ataupun udara Itu semua terdapat hewan dan tumbuhan Yang merupakan ciptaan Allah Kemudian adab terhadap binatang Nah binatang artinya Makhluk hidup yang memiliki beberapa kesamaan dengan manusia Apa sih apa bu Kesamaannya binatang dengan manusia? Nah kesamaan binatang dengan manusia Yaitu memerlukan makan Kita sama binatang itu sama-sama memerlukan makan Kemudian memerlukan tempat tinggal untuk berlindung Kalau kita manusia memerlukan rumah Kalau binatang memerlukan kandang contohnya Dan yang terakhir Saling membutuhkan dan bergantung antar sesama Sama juga seperti manusia Hewan itu juga tidak bisa hidup sendirian Mereka juga memerlukan teman Nah kalau ada persamaan Berarti juga ada perbedaan Apa bubedanya? Perbedaan manusia dengan binatang Yaitu Jika manusia mempunyai akal pikiran Kalau binatang tidak mempunyai akal dan pikiran Nah akal dan pikiran manusia itu Gunanya untuk memberikan perlindungan yang baik Terhadap binatang itu sendiri Agar manusia tidak merusak tempat tinggal binatang Jadi manusia itu diciptakan akal dan pikiran Agar selalu melindungi hewan Agar tidak merusak tempat tinggal mereka Kemudian apa saja ada terhadap hewan? Yang pertama Memperlakukan binatang dengan penuh kasih sayang Melindungi binatang langka Tidak menyiksa binatang Jika menyembeli binatang harus dengan pisau tajam Dan sesuai syariat Islam tentunya Menjaga ekosistem sebagai tempat hidup binatang Dan yang terakhir Tidak menjadikan binatang sebagai hewan aduan Kemudian adat terhadap tumbuhan Kalian pasti sudah tahu kan tumbuhan itu apa? Tumbuhan yaitu makhluk hidup yang memiliki Banyak sekali manfaat bagi manusia dan hewan Apa contohnya manfaatnya tumbuhan? Salah satu manfaat penting tumbuhan yaitu Tumbuhan itu menghirup karbon dioksida Kemudian mengeluarkan oksigen Nah oksigen ini sangat penting bagi manusia dan hewan Untuk apa bu oksigen? Oksigen itu gunanya untuk bernafas Jadi kita bernafas ini dari tumbuhan Karena tumbuhan mengeluarkan oksigen Nah yang terakhir yaitu ada adab-adab terhadap tumbuhan Yang pertama menjaga tanaman yang terdapat di lingkungan rumah kita Dengan cara menyiraminya secara teratur Kemudian membantu perkembang biakannya Dengan cara pencangkokan, okulasi dan penyemayan bibit unggul Kemudian menjaga kelangsungan hidup tumbuhan Dengan cara menanam kembali tunas-tunasnya Melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan yang gundul Memberinya pupuk secara teratur agar tumbuh subur Dan yang terakhir tidak menepang pohon sembarangan Alhamdulillah cukup sudah pelajaran agida ahlak kita hari ini Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tugas dari buku guru dikerjakan dengan sebaik mungkin Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih